Intro Saya berada di Ambon untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Liz Holston Yang berjudul 10 things to remember when your child misbehave 10 hal yang harus diingat saat anda bertingkah Nah tentu gak 10-10 nya tapi beberapa hal utama saya mau bahas dalam serial kali ini Langkah yang pertama tenangkan diri kuasai hati anda Nah ambil nafas dalam-dalam supaya apa? Supaya oksigen sampai ke otak dan kita bisa logika lebih baik Karena kadang kita emosi logika gak jalan karena oksigen yang kurang Nah tips berikutnya selain mengambil nafas dalam-dalam sebut nama Tuhan Nah itu membuat hati kita ingat Tuhan Lalu kita bisa lebih tenang Kalau sampai betul-betul gak bisa menguasai diri disarankan untuk menghubungi pasangan Jadi curhat ke pasangan Wah anak kita begini-begini Nah gitu kan Gak mungkin di pasangan berkata hajar aja dia Gitu kan Ya dia akan menenangkan Yang kedua berikutnya maka belajarlah menggunakan kalimat positif Jadi ketika anak bertingkah maka emosi boleh Seandainya sulit dikendalikan maka emosi lampiaskan saja Karena kita maklum emosi Kalau kita menahan emosi terus-menerus kita bisa sakit jiwa juga Tapi waktu melampiaskan emosi ini kalimatnya positif Jadi misalnya kamu tuh anak Tuhan, kamu tuh anak baik Tidak boleh bertingkah begitu ya Bukan kamu tuh anak setan, anak nakal Nah ini namanya cap Memberikan citra diri pada anak dengan kalimat-kalimat yang negatif Menjadi orang tua yang bijaksana dengan hati-hati dalam perkataan Jadi misalnya mau mengancam Boleh ancamlah dengan sesuatu yang akan dilakukan Jadi misalnya kalau kamu nakal maka tidak boleh main selama dua hari Betul-betul tidak main selama dua hari Tapi jangan begini Kalau kamu nakal mainannya papa buang Ya anak sudah bosen sama mainannya Dia malah nantang Buang aja, buang aja Gimana ya kan? Misalnya anak rebutan channel televisi Kalau kamu rebutan channel televisi TV-nya papa buang Ya anaknya melihat TV-nya gendut Sebelah TV-nya slim Buang aja Tidak dibuang kehilangan wibawa Dibuang ya maksudnya mau dibuang Jadi jangan mengancam dengan yang tidak akan dilakukan Misalnya anak waduh lagi bertingkar dalam mobil Lalu ibunya berkata Kalau kamu berantem terus Mamah turunin kamu di jalan Loh mau diturunkan apa tidak? Ya jangan diucapkan Karena kalau anda mengucapkan Itu kejam sekali Atau anak akan berkata Wah mamah kita kejam sekali Ya kita mau diturunkan Jangan mengucapkan yang tidak akan dilakukan Kalau kita mengucapkan yang tidak akan dilakukan Ketika tidak melakukan Wibawa hilang Atau anak merasa bahwa kita kejam Jadi hidup mati ini dikuasai lidah Anak akan hormat pada kita pada akhirnya Atau benci Tergantung kalimat-kalimat yang pernah kita ucapkan Karena itu boleh marah Mendidik kadang harus marah Tapi tidak boleh emosi Kalau seandainya harus emosi Maka kalimatnya positif Isinya positif Dan bijaksana di dalam perkataan Lis mengatakan kalau anak bertingkah Itu artinya Plafon kasih sayangnya kurang gitu ya Anak itu ada kebutuhan Untuk dipenuhi mencapai Plafon kasih sayang Berupa perhatian Tepukan Pelukan Perhatian Pujian Nah kalau itu dia kurang Maka manusia akan bertingkah Maka ketika dia bertingkah Bukan dimarahi Tambah bertingkah gitu ya Tetapi diberikan perhatian Diberikan Atensi Pujian Apresiasi Nah ketika dia merasakan Kasih sayang yang cukup Maka galonya berkurang Tingkah lakunya Mulai bisa dikendalikan Karena itu Tangani anak dengan kasih sayang Itulah cara untuk menunjukkan Kalau kita mengasihinya Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari kota Ambon Salam dasyat Luar biasa Sampai jumpa